Jumpa lagi dengan saya di channel Al-Baya Bonsai Channel yang membahas Bogenfil Ada pertanyaan dari teman-teman kita Saudara-saudara kita Om, bagaimana cara Merimbunkan Bogenfil Yang jenis Singapur SGP Kalau kita nyebutnya SGP Singapur, kalau orang Malaysia Orang sana bilang namanya Siri Junjung SG Nah ini contoh Bogenfil Singapur Contoh SG Singapur Ini Singapur kuning Nah bayangin Ini Ini mancis Ini mancis Batangnya sebesar apa Sebesar lidi Tapi dia bisa rimbun Seperti ini Ya sebesar ini Ini bayangin Oke Cimana caranya Ah oke Kita kasih tipsnya Iya Yang pertama nih Kalau dia sudah Cabang udah mulai tua-tua nih Seperti ini Ini sudah bisa Dilakukan Pangkas pucuk Nah pangkas pucuk pun Kita harus tahu ya Mana nih yang harus Menjadi mahkota Mana yang apa Mana yang tidak mahkota Pangkas pucuk Oke disini harus lebih rendah Misalnya ya Ya misalnya Ini harus lebih rendah Lalu Ini kita gunduli Semua daunnya Sampai habis gundul Kita pruning Namanya pruning daun Sampai habis gundul Kemudian Ini Medianya Medianya ini Ini pastikan Medianya ini Gembur Ya Pastikan medianya gembur Kalau dipot Ya bisa ditokok-tokok Kalau dia dipot batu Misalnya Ya Dipot batu Dia tentunya Bongkar lah Nah Dibongkar Pastikan Digemburkan medianya Ya Digemburkan medianya Nah setelah itu Mau Yang bagusnya Kita kasih Pupuk kandang Ya Pupuk kandang Ingat Kalau pupuk kandang Itu Jangan Yang Masih mentah Masih bentuk Kotoran-kotoran Jangan Pupuk kandang yang udah Dipermentasi Wow Cepat kali itu Ya Karena kandungan N nya banyak Nah tujuannya ini Digembur-gemburkan Supaya apa Ada sirkulasi udara Tanah longgar Medianya longgar Ya Gembur dia jadinya Ini tengok Ya Ini medianya gembur Ini Gembur sekali Kita ginikan saja Ya Ini Pasir ada Ya Kompos Daunan ada Ya makanya Bunganya Ini Sehat Daun-daunnya Nah jadi itu Setelah kita pruning Tadi Udah Taburi atasnya itu Ya kalau gak ada Pupuk kimia Boleh lah Kita kasih NPK Boleh Kalau gak Urea Pupuk urea Yang untuk padi-padi Itulah Pupuk urea Itu bisa Itu tujuannya Untuk mengeluarkan tunas Jadi kita harus Tujuannya harus tahu Ya Tujuannya berarti Ini kita mau memperbanyak tunas Kalau memperbanyak tunas Berarti Harus kandungan N Ya Kandungan N Yang kita pupukkan Juga jangan kebanyakan Kalau kita ngasih pupuk kimia Kebanyakan Itu Pohon mati Jadi kalau seperti ini Ya kalau dia urea Ya setengah sendok lah Ya setengah sendok Satu liter air Ya atau NPK Seperempat sendok Ya Setengah liter air Nah begitulah dia Jadi dia pasti akan Nanti rimbun Hmm Mau nengok lagi Yang rimbun Yang besar Oke Cantik ya Kita lihat kan Ya ini ya SGP itu ya Sudah mulai berbunga Ini udah Ini bakal berbunga Berbunga terus Ini SGP Oke ya Tuba tangan Oke ya Teman-teman Salam sama penghobi Bogenfil Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati